Halo semuanya, kembali lagi di channel aneka.shop dan di video kali ini aneka.shop mau share ke kalian semua gimana cara mengganti batu api pada korek api yang modelnya seperti ini nah dan buat kalian yang penasaran dan belum tau gimana cara mengganti batu apinya pantangin terus videonya tapi sebelum kalian lanjut nonton jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya serta share juga ke teman-teman kalian selamat menikmati nah oke guys, langsung aja kita masuk ke tutorial cara penggantian batu apinya dan di depan saya sudah ada korek api yang batu apinya sudah habis dan akan kita isi dengan batu api yang baru jadi udah tidak menyala gitu ya nah terus disini saya juga sudah menyiapkan satu buah batu api yang baru saya taruh di atas tisu agar batu apinya keliatan nah dan untuk mengganti batu api pada korek api model ini disini saya tidak memerlukan obeng karena untuk mengganti batu apinya juga cukup mudah dan simple banget jadi saya tidak memerlukan obeng untuk mengganti batu apinya jadi langsung aja kita masuk ke tutorial cara memasukkan batu apinya ke dalam koreknya ini dan disini bisa langsung kalian lihat di bagian atasnya ini di bagian ini dekat dengan tempat api keluar ya jadi di tempat api keluar ini disini kayak terdapat besi gitu besinya tuh kayak bisa kita geser gitu loh bisa kita geser nah disini juga udah keliatan kayak ada kotak kecil kayak lubang kotak kecil gitu nah disini adalah tempat batu apinya guys jadi batu api yang baru tuh bakal kita masukin ke dalam kotak kecil ini ke dalam lubang yang bentuknya kotak kecil ini kita masukin aja langsung sambil kita geser besinya kita masukin batu apinya nah udah masuk nah gampang banget kan batu apinya langsung masuk gitu nah langsung bisa kalian lihat ya batu apinya langsung terpasang gitu di dalam ini yang warna gold ini adalah batu apinya yang barusan saya masukin nah jadi coba langsung kita tes apinya keluar atau enggak koreknya nyala atau enggak nah nyala ya korek apinya sudah menyala karena batu apinya juga sudah terpasang nah jadi kurang lebih seperti itu tutorial cara mengganti batu api pada korek api yang modelnya seperti ini yang dapat saya sampaikan ke kalian semoga bermanfaat dan dapat kalian praktikan langsung di rumah ya nah jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe serta share juga ke teman-teman kalian sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati